Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel kali ini kita mau bahas how to calculate your TOEFL score apa itu TOEFL, udah saya bahas di video yang lain ya nanti saya attach di kolom deskripsi oke, kemudian kalau udah latihan sendiri gitu ya, latihan TOEFL sendiri punya soalnya atau punya link soalnya kemudian udah ketemu tuh jumlah benarnya, section 1 listening berapa section 2 structure dan return expression berapa section 3 reading berapa terus gimana ngitungnya biar tau final score-nya score TOEFL-nya berapa gimana, udah ada yang pernah nge-check? kalau udah ada, oke kalau belum, let's check it out nah, setelah teman-teman ngerjain soal TOEFL-nya entah itu pakai paper based atau pakai ini link soal gitu secara online gitu nah, itu kan ada setiga section ya oke, section 1, section 2, section 3 nah, oke, setelah tau jumlah benarnya tolong dicatat tuh jumlah benar, jumlah jawaban benar ya dari section 1 dari 50 soal tuh teman-teman benar berapa kemudian dari section 2 teman-teman benar berapa gitu ya kemudian teman-teman dari section 3 dari 50 soal benar berapa dicatat ya nah, ini contohnya nih guys what's your correct number berapa jumlah benar dari teman-teman yang udah ngerjain tadi ya oke, contohnya di section 1 jumlah benarnya 30 listening 30 ya kemudian section 2 benarnya 28 dari total 40 soal kemudian section 3 45 soal dari 50 soal nah, habis itu disuruh ngapain tuh coba teman-teman lihat kan di layar ada tabel tuh 4 kolom misalnya ya number correct converted score section 1 converted score section 2 converted score section 3 nah, kalau udah coba lihat di layar ya itu jumlah benarnya di slide ini mulai dari 0 sampai 20 gitu ya itu konversi skornya adalah ada di kolom jadi misalnya di listening itu teman-teman jumlah benarnya 17 berarti konversinya di skor konversinya adalah untuk listening 42 gitu ya kemudian kalau section 2 benarnya 15 nilai konversinya adalah 40 misalnya gitu kemudian kalau konversi skor section 3 misalnya jumlah benarnya 12 berarti konversinya 30 gitu ya dicatat yuk kita simak konversinya kalau benarnya lebih dari 20 di slide berikutnya ya yuk kita simak nah yang ini nah yang ini guys yang ini jumlah benarnya mulai 21 sampai benar semua 50 gitu ya oke jadi kalau section 1 benar semua 50 itu konversinya 68 kemudian kalau section 2 benar semua konversinya 40 soal 68 kemudian section 3 benar semua 50 soal konversinya 67 gitu ya nanti kalau mau pakai mau lihat lagi bisa di pause ya oke biar lebih kelihatan benarnya berapa gitu kemudian kalau udah tahu konversinya terus diapain yuk kita simak ya nah oke ini salah satu contohnya ya oke misalnya ambil contohnya itu section 1 misalnya benar 30 terus udah dilihat tuh di daftar tadi konversinya skornya 51 kemudian section 2 benarnya 28 konversinya 52 kemudian section 3 jumlah apa soal benarnya 43 konversinya 58 setelah itu diapain lagi ya oke gak mungkin kan kayak gitu aja terus ketahuan final scorenya itu masih harus diapain lagi kita simak ya what's next diapain selanjutnya nah cara pertama adalah tambah maksudnya gimana tambahkan skor konversi dari 3 section tadi jadi kalau tadi contohnya dari mis tadi ada 51 52 58 nah itu ditambahkan semua 51 tambah 52 tambah 58 nah totalnya adalah 161 lalu diapain lagi kita simak ya langkah kedua bagi kemudian jumlah totalnya tadi jumlah total konversi jumlah total konversi dibagi 3 jadi totalnya tadi 161 dibagi 3 sama dengan 53,7 terus udah selesai belum? belum masih ada satu langkah lagi diapain nah kalau udah ditambah dibagi 3 kemudian kali coba kalikan dengan 10 jadi final stepnya adalah kalikan dengan 10 jadi tadi hasil pembagiannya tadi 53,7 kali 10 jadi hasilnya adalah 537 nah ini guys udah ketahuan nih sekarang your final score adalah 537 jadi udah ketahuan nih nilai total score teman-teman itu segitu itu seperti tadi ya langkahnya cari nilai konversinya tambah kemudian bagi 3 dan kali 10 ketahuan deh seperti itu nah kalau udah tau teman-teman bisa langsung praktek gitu good luck alright guys itu tadi cara gimana kita menghitung score TOEFL teman-teman tentunya setelah teman-teman mengerjakan tes TOEFL secara mandiri ya entah pakai kertas atau secara online gitu semoga membantu thank you we started signing off wassalamualaikum well bye 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 Terima kasih.